Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak sudah datang kembali di channel saya channel kita untuk tips dan tips itu atau cara tepat cepat dan akurat ya disini langsung saja kita memberikan penjelasan bagi yang Hai terutama untuk teknisi ya kawan teknisi bagi anda yang mengalami menemui konsumen dengan merek TV politron entah 21 in atau berapa dengan keluhan suara ada gambar tidak ada caranya cukup mudah dan enggak perlu repot-repot lagi ya di sini anda cukup buka cover belakang scene TV nya terus anda cek ulang untuk solderannya dulu apakah semua udah kencang atau ada yang retak kalau ada yang retak di solder ulang dulu terus cara yang kedua yaitu di cek setiap komponen channel elektroniknya yaitu contoh dari elko resistor sama jumper disini untuk di jenis TV politron dia cenderung kaki berkarat dan cukup resiko kalau kita abaikan dicek satu-satu mana yang berkarat dan dipastikan dia masih kuat kalau dipegang sudah patah langsung ganti saja jangan pakai spare part yang dari cabutan dari sama PCB nya pakai merek cabutan yang lain atau beli baru di toko Hai ke cara yang kedua dan cara yang terakhir yaitu setelah pengecekan solderan pengecekan spare part kalau perlu pengecekan tegangan apakah normal semua atau tidak dan yang terakhir yaitu di sini saya akan tunjukkan mungkin enggak terlalu nih nah di sini dia terdapat tulisan mt8 fold ground RGB hitter dan video di sini kita pahami di sini yang artinya mt ntar kita kunci dulu ya untuk mt ini adalah muting atau sejenis muting gambar dan 8 fold adalah suplai untuk kerja transistor RGB ground RGB adalah warna hit htr adalah hitter dimana filament sebagai penyebar elektrolit ya atau bagian dalamnya yang penting bagian pancarannya terus video adalah yang pemicu bagian pelepasan dari setiap katoda RGB ya untuk membuatnya adalah sebagai pemicu atau kran disini adalah air krannya bila ini ada semua enggak ada saluran kran nya otomatis gambar tidak muncul dan apabila ada kran tidak ada pengontrolnya RGB di sini tetap nggak muncul dan Bial bila ada pengontrol tidak ada tegangan untuk menghidupkan pengontrolnya atau sejenis ya pengontrolnya dia tetap nggak akan kerja jadi semua ini harus berhubungan dan saling bekerja sama dan untuk yang terakhir adalah mt adalah muting atau sejenis kalau audio muting adalah membisukkan dan audio kalau di video muting fungsinya adalah sebagai menutup atau tidak memunculkan gambar secara paksa ya di sini mungkin ada bagian IC ada yang error atau apa mungkin IC sudah mulai sedikit kacau untuk bagian muting tinggal kita potong saja dan pekerjaan pekerjaan anda sudah beres yang penting syarat yang pertama solderan udah oke sperpa tidak ada yang putus dan tegangan oke yang terakhir di bagian MT potong saja Insyaallah aman sentosa pekerjaan dan anda selesai anda sudah bisa menerima upah dari jasa anda oke terima kasih ini video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan share bila ini bermanfaat untuk anda dan kawan teknisis yang lainnya saya kami dari tim mengucapkan banyak banyak terima kasih atas supportnya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati